Nenek Raffi Ahmad, yakni Hanifah Binti Dharma alias Mami Popon, dikabarkan tutup usia pada Sabtu 31 Desember 2022, sekitar pukul 16.01 waktu Indonesia Barat lalu. Diketahui Mami Popon mengembuskan napas terakhir di rumah Lebak Bulus, Jakarta. Kabar duka tersebut turut disampaikan oleh Raffi Ahmad melalui ikon Instagram at Raffi Nagita 17.17. Dikabarkan jenisah Mami Popon akan dimakamkan di Bandung, Jawa Barat, Minggu 1 Januari 2023 hari ini. Suami Nagita Slavina itu meminta semua pihak membuka pintu maaf untuk sang nenek. Raffi Ahmad sebelumnya sempat mengabarkan bahwa kondisi Mami Popon menurun, hingga Mami Popon harus dirawat intensif di rumah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terpantau dari komentar postingan di akun Instagram at Raffi Nagita 17.17, sederet rekan artis dan pejabat juga teman Raffi Ahmad mengucapkan bela Sungkawa atas meninggalnya Mami Popon. Mulai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, politisi DPR RI Ahmad Sahroni, Denny Cagur, dan Luna Maya. Selain itu ada Zezkia Sungkar, Bopak Kastelo, Bilisya Putra, Atta Hadilintar, Jan Kelvin, hingga Ayu Dewi. Ada pula Tias Mirasih, Ivan Gunawan, Daryu Sinatria, Fairuz Arafik, dan Ayu Sita. Bahkan Tisa Biani, Gading Martin, Cika Jessica, Melani Subono, dan masih banyak lagi juga turut menyampaikan bela Sungkawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!